Halo guru-guru hebat, apa kabarnya semua Bapak Ibu? Ya, apakah sudah mencoba Google Classroom-nya? Baiklah, sekarang kita akan belajar menggunakan Google Meet di Google Classroom. Dan juga kita akan mengadakan sedikit simulasi belajar dengan Google Classroom. Ya, menggunakan Google Meet di dalam Google Classroom. Seperti biasa, kita harus punya persiapan. Dan apakah yang harus kita siapkan? Kita harus membuka semua file yang akan ditampilkan untuk dilihat siswa. Ya, lalu minimize. Misalnya kita butuh YouTube, atau butuh PowerPoint, atau butuh file materi kita dalam Word, atau materi kita dalam PPT, atau materi kita dalam PDF. Semua materi yang kita butuhkan kita buka dulu semuanya ya Bapak Ibu. Kemudian kita minimize. Baru kita masuk ke dalam Google Classroom. Ya, baiklah, kita akan mulai. Ya, yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke Google Classroom dan memastikan bahwa kita mempunyai akun yang tepat, yang biasa kita gunakan untuk membuka Google Classroom. Lalu kita klik Google Apps-nya dan pilih Classroom-nya. Oke, lalu kita akan diarahkan ke Classroom kita. Ya, tampaknya seperti ini Bapak Ibu. Ya, dan ada beberapa kelas di sini. Nah, kelas yang mana yang akan kita pakai hari ini? Oke, misalnya kita pakai kelas yang ini. Lalu kita klik dan hasilnya seperti berikut. Ya, dan sekarang kita akan menggunakan Google Link atau Google Meet dengan murid-murid kita. Tapi ternyata di sini belum tampak link-nya. Jadi, bagaimana caranya untuk membuat link-nya timbul atau muncul? Nah, kita harus meng-generate link-nya dulu. Oke, kita klik di sini. Ya, lalu akan muncul seperti berikut. Ya, terus kita klik lagi, generate meet link. Oke, sudah dapat link-nya. Lalu kita copy. Oke, terus kita save. Ya, demikian link-nya sudah dapat Bapak Ibu. Oke, dan ini akan dilihat juga oleh anak-anak murid kita di kelas. Ya, jadi semua murid kita akan mendapatkan link yang sama. Dan kita akan diarahkan ke dalam Google Meeting yang sama pula. Nah, sekarang kita klik link-nya. Lalu kita akan diarahkan. Nah, ketika kita sudah berada di halaman ini, ya, setelah kita klik link Google Meet-nya, kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Lihat, ini ada kamera. Ya, Bapak Ibu. Kemudian, ya, ketika kita klik link meeting-nya, kita akan diarahkan ke halaman ini. Ya, ya, Bapak Ibu bisa lihat halamannya. Di sini ada kamera, ya, kemudian ada mikrofon. Nah, kita tentukan dulu. Kalau kita pakai kamera, ya, wajah kita akan terlihat. Kalau kita tidak pakai kamera, berarti kameranya tidak aktif. Kita klik kameranya off. Berarti anak-anak tidak bisa lihat kita. Ya, kalau kameranya kita buka, kita aktifkan, klik saja, maka anak-anak bisa melihat kita. Kemudian, mikrofon. Ya, mikrofon ini, ya, ketika mikrofonnya menyala seperti sekarang ini, berarti anak-anak bisa mendengar kita. Tapi kalau kita matikan seperti ini, berarti anak-anak tidak bisa mendengar kita. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi, mikrofonnya menyala, sedangkan kameranya terserah Bapak Ibu, ya, bisa nyala, bisa enggak, begitu. Kemudian, jika sudah ditentukan, baru klik join now. Ya, Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini ada satu anak, ya, yang sudah berada di dalam. Google Meet kita, ya, ini sebenarnya anak saya sendiri, jadi kita lagi mencoba saja untuk tes saja, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, keadaannya seperti ini. Ya, keadaannya seperti itu, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi anak-anak bisa menyapa kita melalui Google Meet. Tapi, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya, anaknya tidak menggunakan kamera, ya, kameranya tidak dinyalakan, jadi kita hanya melihat ikonnya saja. Oke, nah sekarang, bagaimana caranya kita menunjukkan materi pelajaran kita? Oke, ya. Nah, tadi seharusnya kita sudah membuka dulu materi yang akan kita tunjukkan kepada anak-anak. Ya, baiklah, Bapak Ibu, sekarang kita akan mempresentasikan, ya, materi kita kepada anak-anak. Bagaimana caranya? Nah, kita sudah harus pastikan bahwa tadi, sebelumnya, kita sudah membuka dulu semua file yang akan kita tunjukkan kepada anak-anak, gitu, ya. Oh, ya, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan atas ini, ya, ini adalah gambar kita. Ya, kalau misalnya kita tidak mau anak-anak melihat kita, gitu, kita matikan kamera di bawah sini. Bapak Ibu bisa lihat, kadang-kadang kameranya muncul, kadang-kadang tidak. Supaya muncul, Bapak Ibu, gerak-gerakan saja karsernya di arah-arah bawah, baru nanti dia akan muncul, ya, akan muncul kamera dan mikrofon. Misalnya mau matikan kamera, silahkan dimatikan kameranya, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan, yang ada hanya ikon kita saja, ya. Tapi kalau mau lihat gambarnya, klik lagi kameranya, begitu ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita mau mempresentasikan. Yang kita lakukan adalah, lihat di sebelah kanan bawah, oke. Oke, present now. Oke, ada dua kemungkinan, eh, sorry, ada tiga hal yang bisa kita present, yang bisa kita tunjukkan kepada anak-anak, kita bisa presentasikan. Yang pertama adalah your entire screen. Jadi seluruh, seluruh layar ini, ya, seluruh layar ini akan kita tunjukkan kepada anak-anak. Nah, seperti ini. Kemudian, nanti kita disuruh memastikan, konfirmasi apakah benar seluruh layar, kemudian kita share. Begitu ya, Bapak Ibu, ya. Keuntungannya seluruh layar kita presentasikan adalah, kita sudah pasti bahwa anak-anak melihat apa yang ada di layar kita, persis. Jadi, WA kita, ya, kemudian semua layar-layar kita, begitu, itu semua bisa dilihat anak. Begitu ya, Bapak Ibu. Kemudian yang di bawah-bawah, semuanya. Apa saja yang kita buka di sini, seperti apa tampak di layar kita, itu juga tampak di layar anak. Begitu. Nah, kalau sudah, lihat di agak bawah, stop presenting. Oke, ketika sudah stop presenting, akan kembali ke kita lagi. Ya, baiklah, kita akan ke cara yang kedua, ya, Bapak Ibu. Coba kita lihat, present now. Oke, ini saya matikan saja dulu kameranya. Oke, nah, present now. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kita klik a window. Ya, setelah kita klik a window, nanti akan muncul di sini window apa saja yang sudah kita buka, ya. Ada window internet. Oke, ada window gerund N2 infinitive. Ada gerund infinitive yang satunya. Ada window folder materi saya. Presentation one. Materi lagi. Banyak yang dibuka di sini, ya, Bapak Ibu. Nah, kita pilih saja salah satu. Misalnya saya pilihnya yang ini, karena saya mau mengajarkan gerund. Oke, share. Oke, nanti kita akan bisa menunjukkan window gerund, ya, kepada anak-anak murid kita, ya. Dan di sini misalnya kita mau merubah sesuatu juga bisa. Misalnya, ini kita klik, kita ketik. Bisa. Karena memang di sini bisa diketik. Dan anak-anak bisa melihat itu juga, Bapak Ibu. Oke, ya. Terus apa keuntungannya dengan Windows ini? Ya, dengan pilihan yang kedua ini. Keuntungannya adalah, Bapak Ibu, ketika misalnya nih, anak-anak sambil, misalnya ini adalah anak-anak mengerjakan latihan, misalnya di bagian bawah ya. Misalnya anak-anak mengerjakan latihan. Kita suruh anak-anak mengerjakan latihan. Oke, sambil anak-anak mengerjakan latihan, kita ingin melihat yang lain. Kita bisa. Kita buka internet, misalnya. Kita klik. Nah, kita bisa masuk ke YouTube. Kita lihat YouTube. Atau kita lihat yang lainnya. Begitu bisa. Anak-anak tetap hanya melihat satu window yang tadi saja. Yaitu window soal-soal yang, soal-soal jaren. Begitu. Nah, setelah itu, misalnya kita mau lihat apa ya. Tadi selanjutnya apa ya. Apa ya. Gitu ya. Bisa. Tapi jangan lupa kembali lagi, Bapak-Ibu. Kesini. Ya. Nah, atau kesini tadi. Misalnya ke Windows kita. Nah, misalnya sudah selesai. Kita klik. Stop sharing. Begitu. Ya, jadi itu adalah share a window. Jadi hanya satu window saja. Terserah window yang mana, yang Bapak-Ibu buka, yang menunjukkan kepada anak-anak. Ya, jadi harus ingat, sudah dibuka dulu di awal. Oke, bagaimana dengan yang lainnya, yaitu Chrome Tab. Oke. Chrome Tab ini adalah, apa sih Tab itu? Tab ini loh, Bapak-Ibu. Ini satu Tab. Yang di atas, Bapak-Ibu lihat ya. Ini WhatsApp ini satu Tab. English Class ini satu Tab. Meet ini satu Tab. Belajar Mudah Explanation YouTube ini satu Tab. Oke ya. Nah, sekarang kita mau menunjukkan, ya, salah satu di antara Tab itu. Lihat, Bapak-Ibu bisa lihat ini 1, 2, 3, 4. Sama ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, saya mau menunjukkan YouTube. Ya. Kita share YouTubenya. Oke. Nah, anak-anak akan melihat ini, Bapak-Ibu. Jadi, kalau kita mau menyuruh anak-anak belajar, ya, dengan, dari YouTube kita, kita langsung play aja dari sini. Maka anak-anak akan melihat dan mendengar persis seperti ada yang di YouTube. Begitu ya, Bapak-Ibu ya lebih jelas. Oke, apa sih gunanya ini? Ya, misalnya, sebenarnya sih anak-anak bisa lihat aja sih di YouTube. Tapi, kalau beberapa file itu unlisted, jadi tidak bisa dilihat semua orang dengan mudah, ya, kecuali mereka pakai link. Nah, Bapak-Ibu bisa kasih mereka di sini. Begitu ya, Bapak-Ibu ya. Oke. Ya, dan jangan lupa, kemudian kita harus stop sharing. Begitu. Oh, stop sharingnya di sini. Ya, sorry. Stop sharingnya ada di sini. Oke, stop. Nah, baru kita kembali ke Google Meet. Oke. Nah, jika sudah, ya, ternyata anaknya sudah, ya, nggak ada lagi misalnya. Ya, sudah time is up. Waktunya sudah selesai. Terus kita close. Ya, kita bisa matikan. Google Meet-nya pakai ini atau langsung close di atas juga boleh. Ya, matikan saja teleponnya juga boleh seperti berikut. Oke. Ya. You left the meeting. Oke, Bapak-Ibu ya. Oke, kalau misalnya ternyata salah pencet, bisa rejoin lagi. Oke, tapi kalau sudah, ya, return to home screen. Oke. Demikian, Bapak-Ibu. Apa yang sudah kita coba mengenai Google Meet di Google Classroom. Selamat berbakti. Tuhan memberkati. Selamat berbakti.